Halo semua, pada video ini saya ingin menjelaskan kesalahan pengertian teman-teman yang berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga, karena ada Bapak, ada Putra, dan ada Rok Kudus, dan ketiganya tidak mungkin satu secara matematika. Nah, kesalahan pengertian ini disebabkan karena pemikiran mendasar bahwa Allah itu satu. Apa maksudnya Allah itu satu? Maksudnya, Allah itu tunduk di bawah hukum logika matematika. Satu tidak bisa menjadi dua, tidak bisa menjadi tiga, begitu saja. Ini sebabnya ada teman-teman yang kalau berdoa harus menghadap Qiblat, tidak boleh berdoa menghadap yang lain karena Allah hanya satu. Allah tidak mungkin berada di Jakarta sekaligus berada di London. Karena kalau Allah berada di Jakarta sekaligus berada di London, berarti ada dua Allah. Dengan kata lain, Allah itu cuma ada satu, benar-benar cuma ada satu berada di satu tempat. Tidak boleh turun ke dunia, karena kalau turun ke dunia, surga menjadi kosong. Dengan kata lain, tidak omnipresent, tidak berada di mana-mana, tidak maha ada, tidak berada bersama-sama dengan manusia. Nah, konsep pemikiran tentang Allah ini dicoba diterapkan kepada Yesus. Makanya nggak nyambung terjadi kesalah pengertian. Karena Yesus itu omnipresent, Yesus itu maha ada. Yuk kita baca ayatnya di dalam Matthew 18 ayat 20. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, kalau ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus di Jakarta, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sekaligus kalau ada dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus di London, Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Karena Yesus itu maha ada. Yuk kita baca lagi di dalam kisah para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ada berapa orang di situ? Kita gak tahu. Dan jelas, tidak masalah. Kalau ada sepuluh orang di situ, mereka semua penuh dengan roh kudus. Kalau ada seratus orang di situ, mereka semua penuh dengan roh kudus. Kalau ada seribu orang di situ, mereka semua penuh dengan roh kudus. Berapapun juga, tidak masalah bagi roh kudus. Kenapa bisa begitu? Karena roh kudus juga maha ada. Di dalam perjanjian lama, di dalam Masmur 139 ayat 7-10, Daud berkata, Jadi, teman-teman buang pemikiran Allah yang cuma ada satu itu. Ketika berpikir tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Allah yang cuma ada satu itu, bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu maha ada. Peraturan bahwa Allah tidak boleh ada di bumi, karena jika Allah ada di bumi, maka surga kosong. Berlaku bagi Allah yang cuma ada satu itu. Tetapi, tidak berlaku bagi Tuhan yang maha ada yang ada di dalam Alkitab. Nah, maha ada ini di dalam dunia matematika diberi simbol Infinity. Seperti ini. Infinity di dalam bahasa Indonesia artinya tidak berhingga. Kalau teman-teman belum pernah tahu apa itu Infinity, teman-teman dipersilakan bertanya kepada guru matematika teman-teman, apakah yang saya sampaikan ini benar? Infinity ditambah satu sama dengan Infinity. Infinity ditambah satu miliar sama dengan Infinity. Infinity ditambah Infinity sama dengan Infinity. Infinity ditambah infinity ditambah infinity sama dengan infinity Artinya infinity ditambah berapapun juga sama dengan infinity Infinity dikurang 1 sama dengan infinity Infinity dikurang 1 miliar pun sama dengan infinity Artinya infinity dikurangin berapapun juga sama dengan infinity Kecuali infinity dikurangin infinity Infinity dikurang infinity tidak menjadi 0 Tetapi menjadi tidak terdefinisi Infinity dikali 2 sama dengan infinity Infinity dikali 2 miliar pun sama dengan infinity Artinya infinity dikali berapapun sama dengan infinity Termasuk infinity kali infinity sama dengan infinity Infinity dibagi 2 sama dengan infinity Infinity dibagi 2 miliar pun sama dengan infinity Artinya, infinity dibagi berapapun sama dengan infinity Kecuali infinity dibagi infinity Infinity dibagi infinity tidak menjadi satu Tetapi menjadi tidak terdefinisi Nah, kalau sampai disini teman-teman bingung Atau tidak yakin dengan penjelasan matematika yang saya jelaskan Silahkan bagikan video ini kepada guru matematika teman-teman ya Ini sebabnya di dalam ulangan 6 ayat 4 Tertulis dengan Rahai Israel Tuhan itu ilah kita Tuhan itu Esa Bukan bilangan satu Di dalam teks aslinya Berbunyi Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Kata yang digunakan disitu adalah Ehad Bukan Yahid Kata Ehad pertama kali digunakan di dalam Alkitab Di kejadian 2 ayat 24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Keduanya menjadi Ehad Ehad artinya bukan satu Tetapi satu kesatuan Oke jelas ya Jadi Kalau ada yang bertanya kenapa Tuhannya orang Kristen Satu ditambah satu ditambah satu sama dengan satu Jawabannya adalah kamu salah bertanya Karena Tuhannya orang Kristen Bapak Putra dan Ruh Kudus itu Bukan satu ditambah satu ditambah satu Tetapi infinity ditambah infinity ditambah infinity Itu sebabnya Orang Kristen berdoa menghadap manapun Tidak masalah Kalau teman-teman tidak masalah dengan Tuhan yang tidak maha ada Kalau teman-teman tidak masalah dengan Tuhan yang terbatas dengan angka satu Silahkan lanjut dengan Tuhanmu yang tidak ada beserta dengan kamu itu Kalau teman-teman bermasalah dengan Tuhan yang tidak maha ada Silakan ganti Tuhan dengan Tuhan yang maha ada Yaitu Tuhan Yesus yang berserta dengan kita Dimanapun kita berada Oke, sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa kita memberkati Pagi-pagi-pagi Ulang petang-petang Pala pusing-pusing Tinggang baga-baga Mata kamu sibuk Dan susahkan diri Mari terambil Bagi yang terbaik Mari datanglah Semua yang letih dan berbeban Bukan beri kelagaan Kepadamu Bikulaku yang kupasang Dan belajarlah padamu Memang lembut rendah hati Dan kau akan menang Pagi-pagi-pagi Ulang petang-petang Pertang-petang Paklah pusing-pusing Pinggang begat-begat Mata kamu sibuk Dan susahkan diri Pertang-petang 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 Mari datanglah Semua yang letih dan berbeban Bukan beri kelagaan Kepadamu Kepadamu Bikulaku yang kupasang Dan belajarlah padamu Memang lembut rendah hati Dan kau akan menang Mari datanglah Semua yang letih dan berbeban Bukan beri kelagaan Kepadamu Bikulaku yang kupasang Dan belajarlah padamu Memang lembut rendah hati Engkau katana Memang lembut rendah hati Memang lembut rendah hati Memang lembut rendah hati Semua yanghen Tag-bit telah Memang lembut rendah hati Memang lembut rendah hati Pershing Terima kasih.